Oke, halo semua. Selamat datang kembali bersama saya, Rifat Satrio. Dan di video kali ini saya mau meriak ke Cheese in the Trap, alias CITT, oleh Moonbill. Ya, mungkin kalian bisa melihat seberapa tertarik yang saya terhadap mamamu di reaksi saya ke Where Are We Now. Nih ada di sini nih, coba dicek aja. Maka dari itu saya ngeliat tuh Moonbill ngeluarin suatu hal yang baru nih. Saya penasaran aja gitu sama lagunya. Lagu kan ya, MV kok. Lagulah, ya musik video ya. Oke, so anyway, saya akan meriak ke Cheese in the Trap oleh Moonbill. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke video dan lagunya. Satu, dua, tiga. Ih, Moonbill. Ini mungkin karena saya belum dengar lagu. Aduh, kayaknya itu first solo album, first solo single-nya Moonbill. Mungkin yang belakangan ini di-publish gitu. Tapi Moonbill itu di mamamu kan dia sebutannya yang biasa nge-rap ya. Rap-per mungkin sebutannya. Tapi, intinya dia melakukan hal itu karena suara dia cukup dalam, cukup deep gitu. Dan, saya belum terbiasa mendengar orang yang suaranya deep menyanyikan lagu yang kayak gini. Awal ini sebenarnya agak-agak upbeat. Suatu lagu yang playful gitu, lebih tepatnya. Belum terbiasa aja, so. Ya, oke. I'll try to adapt with her voice. Her voice is good, gitu. Saya harus mengakui memang semua member mamamu itu suaranya bagus, terutama Moonbill gitu. Cuma, saya belum terbiasa mendengar Moonbill nyanyi kayaknya. Kan? Kan playful gitu, nadanya. Beatnya juga tuh. Sound yang dipakai. Oke, ini agak out of topic. Tapi, bagi kalian yang sudah menetap channel saya, atau mungkin tahu saya secara pribadi. Kalian tahu kalau saya suka banget sama drama 2521. Saya juga pernah nge-review drama-nya di sini. Tapi, yang di belakangnya Moonbill nih, yang sedang ngerangkel cewek. Dia, dia mirip Moonjiung. Lanjut. There's no such thing as there's a me. Oke. Enak tuh bagian situ. Sebentar ya. Enak tuh waktu masuk ke ref-nya. Suara yang kayak gini, vocal yang agak deep kayak gini. Dinyanyikan untuk lagu yang playful kayak gini tuh. Enak-enak aja lah. Lapa-lapa. Enak dengerin. Emang rapper tidak pernah salah ya, untuk punya lirik yang padet. Dan cepet dinyanyiin. Asyik. Asyik. Enak tuh bagian situ. Gila, playful banget. Ih. Ih, enak lagi. Wow. Ini play Harley Quinn gitu, bawa hammer slash hammer. Gila. Oke. Oke. banget Reve, eh kacau asik dia akhiri dengan tawaan ya mohon bia lo gitu ya wah gila, taruh sebentar wah kok enak lo dunya i, i, i caught by the trap because of the cheese oleh moon bia là, asik, segwe nya gitu banget, emm, oke aduh, aduh, ini kayaknya saya harus ulang lagi cuman, emm, mungkin bagi kalian yang pengen tau, sebenernya ini lagu tentang apa sih bang mungkin bagi kalian yang malah lebih tau atau lebih suka saya membeda lirik, ya dimana tidak akan saya lakukan sekarang emm, saya hanya akan ngasih review aja, tentang apa yang saya saya dapet dari liriknya disini, cheese in the trap ini cerita awal-awalnya adalah si Moonbyul gitu dia itu mendapat cheese in the trap gitu, anggaplah Moonbyul ini aduh tikus ya tikus lah yaudah tikus lah ya yang suka cheese kan tikus yang suka keju, anggap Moonbyul itu si tikusnya di awal-awal dia melihat eh kok ada cheese nih gitu, dia cuma tau kalau itu keju gitu, gue pengen itu gini gambaran mainstreamnya adalah dia melihat si cowok ini kok affectionate banget tiba-tiba kok dia memberikan cinta dia ke gue gitu ya, tapi setelah gue mencoba untuk menggapai cheese-nya mencapai cintanya itu, tapi ternyata itu cuma trap, itu sebuah jebakan gitu ternyata si cowoknya itu contohnya kayak cuman ngedegetin gue untuk orang lain gitu misalnya atau kayak, atau dia itu memang orangnya baik dan gue gampang jatuh cinta terhadap dia gitu misalnya gitu intinya, I caught the cheese but it's in the trap gitu, gue kenal jebakan Batman gitu kali sebutannya ya terus karena lama-lama makin kesel gitu, kan ini sebenernya laganya playful gitu kembali lagi beatnya playful, nadanya playful gitu, dan tadi kalau dilihat dari MV-nya dia itu kayak akhirnya ngelihat sebenarnya itu gimana cara memasang trap untuk cheese itu tadi, jadi karena dia sudah kesel di jebak gitu sebelumnya akhirnya dia pengen tau nih caranya gue ngejebak orang itu gimana sih gitu, akhirnya tadi di akhir-akhir kayak dia sudah mencoba akhirnya this is my time to put the cheese in the trap gitu, kemudian tadi kalau nggak salah di liriknya ada kayak inilah cara gue untuk menggapai cinta gitu, ya gue sudah memasang cheese-nya dan ternyata ada yang terperangkat now you are mine gitu, jadi intinya kayak ini suatu avenge gitu, suatu pembalasan karena yang tadinya si Moonbyul itu terperangkat oleh jebakannya, akhirnya dia belajar untuk memasang jebakannya gitu, kemudian dia menjebak, berhasil menjebak orang lain iya ini cheese yang di trap ini kan sebenarnya lebih ke mouse ya, untuk seorang tikus, untuk seekor tikus dia pasti hanya akan melihat cheese-nya doang, dia tidak akan melihat trap-nya gitu, maka dari itu ini sebenarnya lebih menceritakan tentang suatu pahit manisnya cinta, terkadang lu bisa terjebak karena cinta, karena lu sudah berada dalam cinta itu atau lu bisa terjebak oleh cinta orang lain yang mana sebenarnya cinta orang lain itu bukan buat lu, tapi buat orang lain juga well, intinya itu yang saya dapet dari cheese in the trap oleh Moonbyul bagaimana menurut kalian tentang lagu ini, tentang MV ini, tentang lirik lagu ini ini kan saya cuma nge-review apa yang saya dapet dan apa yang saya tangkep aja dari lirik lagu ini kalau kalian punya pendapat lain atau tau arti aslinya atau mungkin makna dari lagu ini yang benar gitu silahkan taruh di kolom komen bawah, silahkan silahkan cerita apa sih lagu ini dan ini tuh lagu dari mana gitu, misalnya dari album mana, saya pengen tau pokoknya tentang lagu ini karena tiba-tiba ini tuh modelan lagu yang tiba-tiba muncul di home saya gitu, makanya saya pengen nonton so, anyway, that has been cheese in the trap oleh Moonbyul and my reaction to it, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis my name is Rifat Zaterio and I'll see you all in the next video bye-bye, jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe bye-bye, 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 bye